Orang yang sudah nyampe level ini, karena dirinya sendiri hilang, yang ada tinggal Allah, maka ilmunya sempurna, fa'ik. Karena dia sudah bersatu dengan yang maha ilmu, yang bunyi sekarang yang maha ilmu. Kalau dia bicara Allah jadi mulutnya, kalau dia berjalan Allah jadi kakinya. Mencari air terlalu sodik, ini kebenaran yang sejati, hakikat. Di dalam laut, bernama Kholik. Di dalam Allah. Dulu saya SD juga sudah dikenalkan sair perahu ini. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan sair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, disanalah ikhtikot, diperbaiki sudah. Ini maknanya gampang dicerna, kalimatnya pakai bahasa Melayunya simpel. Wahai muda kenali dirimu, ialah perahu, tamsil tubuhmu, tiada berapa lama hidupmu, ke akhirat jua, kekaldiammu. Lengkapkan pendarat, tali dan sawuh, deramu banyak bertemu musuh. Selebu rencam ombak pun cabuh. Jadi seribu hempasan ombak yang bikin kacau, yang bikin terancam kapalmu, perahumu, tidak masalah. Karena apa? La ilaha illallah akan tali yang teguh. Selama kamu tetap berpegangan pada la ilaha illallah, selamat. La ilaha illallah itu terlalu nyata. Tidak rumit. Bisa dipahami siapapun yang mau. Tauhid ma'rifat semata-mata. Memandang yang gaib, semuanya nyata. Lenyapkan kesana sekalian kita. La ilaha illallah tempat musyahadah. Menyatakan Tauhid, jangan berubah. Sempurnakan jalan iman yang mudah. Pertemuan dengan Tuhan selalu susah. Lakunya panjang, rumit. Konsepnya simpel. Itu kalau dibaca secara metafor simbolik, Perahu itu badan kita, jasmani kita. Tadi ada kalimat kemudi dan peralatan perahu itu akal, hati, intuisi, jiwa, kerohanian kita, mental kita. Nah, kemudian laut ini kehidupan. Dari alam nasud sampai alam laut. Bisa juga simbolis, perahu itu syariat, kemudi, peralatan perahu itu torekot, muatannya itu hakikat, hasilnya itu ma'rifat. Nanti kamu ulang lagi tadi, kamu balik lagi ke puisi ini. Maksudnya, kalau dia ngomong perahu itu berarti kehidupan. Kalau ngomong jasmani, diri itu ya tubuh kita. Kalau ngomong kemudi dan peralatan itu perangkat kita yang diberikan oleh Allah sebagai manusia. Bisa juga, ketika ngomong perahu itu maksudnya syariat, kemudi itu torekot, muatannya hakikat, hasilnya ma'rifat. Nah, itu tidak saya jelaskan, kamu balik sendiri nanti ke puisinya. Ada yang ingin saya garisbawahi dari syair perahu tadi. Yang pertama, meskipun mistiknya, dasarnya adalah wahdatul wujud, serba batin, tapi syariat alam syahadah itu ternyata penting. Makanya inilah gerangan suatu mada. Estetika itu ternyata juga penting, keindahan itu penting, mengarangkan syair terlalu indah. Kok pakai syair ya? Ada juga yang pakai lagu ya? Ada juga yang selawat-selawat itu banyak pakai lagu. Nah, itu teorinya kalau di sastra, ini dulu saya ngomongnya di estetika religius itu, dalam Islam itu tidak masalah. Kamu berestetika, biar enggak bosan, biar enggak jemuh. Karena Islam itu indah, Allah itu indah. Seni dan keindahan itu sah dalam Islam. Asal membawa enam fungsi ini. Boleh salah satu, salah dua, atau salah semua syukur. Salah semua itu maksudnya ada semua. Yang pertama, ada unsur tawajudnya. Dari kata-kata wajud, temuan. Maksudnya apa? Kegairahan. Bikin kamu spiritualitasnya meningkat. Mendengarkan lagu yang bikin spiritualitasmu terpacu. Itu tawajud. Astagfirullah, aku dosanya banyak. Itu kan spiritual, aku ingin tobat sekarang. Itu mungkin dengar lagunya siapa. Opa lagu Netrio Macan, apa-apa gitu terus. Spiritualitasmu bangkit sekarang. Kok ada kayak gitu terus. Nggak mau lagu ya. Itu kan Yesopo ngerti gara-gara itu. Oke. Terus, tajarut. Entah seni yang gimana sampai bikin kamu tajarut. Menganggap dunia benda itu nggak penting. Ah, ternyata batin lebih penting. Rohani lebih penting. Nggak ada gunyana duitnya banyak, kumlot. Tapi, kasih sayangnya tidak ada yang dilampiaskan. Nah, itu kan. Kamu sadar mungkin dengar lagu. Mungkin dengar orang patah hati. Karena ada lagu patah hati itu terus bikin kamu sadar. Iya ya, ternyata sekaya apapun orang, sebanyak apapun hartanya, kalau hatinya sumpek ya sumpek aja. Itu tajarut. Ada fungsi yang bikin kamu terbebaskan dari kungkungan materi. Seni apapun. Terus, taskiah itu nafas. Entah media seni apa, mungkin lagu, mungkin ceramah, mungkin musik, mungkin lukisan, mungkin apa, yang taskiah. membersihkan diri. Bikin kamu enggak tamak. Bikin kamu enggak iri. Bikin kamu enggak hasut. Nah, itu boleh kalau dalam Islam. Terus, hikmah. Hikmah itu entah media seni apa, yang membuka matamu tentang banyak informasi. Yang hakiki. tentang kebenaran itu hikmah namanya. Setelah melihat lukisan ini, matamu terbuka bahwa, wah ternyata kita itu kecil ya. Alam semesta ini begitu luasnya. Nah, itu fungsi hikmah. Jadi musik, seni boleh, kalau membawa itu. Yang kelima, dakwah. Kalau ini jelas ya, ada fungsi dakwahnya. Nanti nyanyi ada ayatnya. Terus kamu terpikat. Itu fungsi dakwah. Dan yang terakhir, paling tidak, ada fungsi madah. Makanya tadi kalimat awalnya, Hamzah Fansuri, inilah gerangan satu madah. Madah itu memuji kebesaran Allah. Atau sebaliknya, menunjukkan betapa kita itu kecil. Enggak ada apa-apanya, kalau enggak dihubungkan sama Allah itu madah. Puji-pujian. Jadi kalau ada orang tanya, boleh enggak seni dalam Islam? Boleh enggak estetika dalam Islam? Boleh. Asal dia mengandung, paling tidak, enam fungsi ini. Atau salah satunya. Ini dakwah, Pak. Dari lagu ini, Pak, saya sadar bahwa, laki-laki itu memang enggak bisa dipercaya, Pak. Itu. Ada fungsi hikmahnya, berarti. Oke. Ya, mungkin lagu apalah. Atau laki-laki itu nafsunya besar, Pak. Dari lagu buka, sitik, jos. Nah, misalnya. Nah, itu kan ada fungsi hikmahnya. Tapi yang mengeruhkan batinmu, mengeruhkan nafsunmu, menjauhkan dari Allah, sebaiknya dihindari. Wang kita itu sudah enggak terlalu dekat. Yang kita dekati, yang malah lebih menjauhkan lagi. Kalau kemarin di Surawadi, semakin kita jauh dari cahaya, semakin nanti kembalinya susah. Ilaihi rojiunya semakin berat. Terus, suluk. Ya, banyak sekali puisi-puisi yang konotasinya suluk. Di situ cuma saya singgung dua ba'ib. Ada tira yang berlapis-lapis. Pakaian mahbub yang kulapis, dan seterusnya. Silahkan dibaca. Perjalanannya, itu biasanya sama, kayak di ontologi sufi yang lain. Dari alam nasud, terus naik kelas ke alam malakut, terus ke alam jabarud, dan yang terakhir alam lahut. Alam nasud itu, kalau di sufi, kadang disebut alam mul-mulek, alam musyahadah, alam jasmani, alam materi. Terus, di atas itu, ada mental, alam malakut, alam misal, psikis, yang dikejar-kejar oleh psikologi, jiwa. Di atas itu, alam rohani, alam jabarud. Ini tak ayun ke tiga. Baru, alam lahut, alam ketuhanan. Jadi, suluk kita, itu naik dari alam nasud, naik lagi ke alam malakut, naik lagi ke alam jabarud, dan puncaknya adalah alam lahut. Kalau sudah di alam lahut, semua yang dibawa ternafikan. Ternafikan tidak dalam arti hilang, tapi sudah menyatu. Karena, semakin ke, yang di atas, mengandung yang bawahnya. Yang bawah, tidak mengandung yang atasnya. Oke, itu suluk. Nanti, di ajaran-ajaran Mertapa Cucu dijelaskan. Suluknya lagi, dirinya, kalau di Amzha Fansuri, apa? Tarkut dunia akan labahnya, menuntut dunia akan marahnya, Abdul Wahid asal namanya, Daim Analhad akan katanya. Ini pengaruhnya Al-Halaj kelihatan. Kerjanya mabuk dan asyik. Ilmunya sempurna, fa'ik. Mencari air terlalu sotik di dalam laut bernama Holik. Ini tahap-tahapnya ya. Diawali dari Tarkut dunia. Tinggalkan dunia. Tidak usah peduli. Tuntutlah dunia akan marahnya. Marah itu kekacauannya, bahayanya. Dicuekin aja. Menuju apa? Abdul Wahid hamba dari yang satu. Kalau sudah sampai disanya, Daim Analhad akan katanya. Itu cuma kata-katanya. Maksudnya apa? Daim di dalam Allah terus disitu. Kalau sudah Daim di dalam Allah, selalu di dalam Allah, analoginya kayak setetes air yang ketemu laut. Setetes air yang ketemu laut, ya setetesnya mesti hilang. Tinggal lautnya. Yang ada hanya yang dicintai mahbubnya. tidak mungkin orang yang cinta itu egois. Saya sering bilang begitu. Pecinta itu selalu mikir yang dicintai. Kalau levelnya masih tawar-menawar, aku mencintaimu kalau kamu mencintaiku juga, itu belum cinta masih dagang. Ya, syukur-syukur ada labahnya. Ya, cinta itu tidak ada tawar. Kamu kasih apapun tidak masalah. Cintaku tidak berubah. cinta. Yang ada di pikiranku bukan aku lagi. Kalau masih ngejar nyari enakku, nyari senengku, nyari puasku, belum cinta. Cinta itu yang bunyi hanya yang kamu cintai. Makanya siang malam ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau ngapain ingat kamu, itu berarti cinta beneran. Kalau di warung yang dipikir, wah ini kalau dia seneng hanya ikan apa ya. Kalau di mall lihat baju, bukan nyari untuk dirinya, tapi kalau dia tak beli ini, mesti bagus. Selalu dia terus. Jangan 12 malam, sudah tidur belum? Nanti pagi-pagi, hari ini mau kemana nih, terus dia yang dipikir. Itu daim. Dirinya sendiri hilang, yang ada hanya yang dicintai. kalau kamu jatuh cinta pada Allah juga begitu. Kamu tidak pernah ngomong dan mikir tentang dirimu yang ada hanya Allah. Apalagi Allah itu sangat penyayang pada kita, cepat nyambungnya. Kalau kamu jatuh cinta, tidak usah khawatir, Allah lebih duluan jatuh cinta padamu sebenarnya. Cuma selama ini kamu cewakin. Kamu tidak pernah nanggepi Allah manggil-manggil kamu tiap hari biar kamu mencintainya. Jadi pasti kebales. Kalau kamu nembak Allah, Allah pasti bales. Ya, tidak pernah tidak. Cuma selama ini kamu tidak pernah nembak. Allah nunggu-nunggu sejak lama. Kamu tidak pernah nembak. Kalau sudah jatuh cinta jadi satu, saking sewenengnya, kadang-kadang keluar kalimat-kalimat yang memang dicerna akal, tidak nyambung. Kayak kamu jatuh cinta sampai bilang, belahlah dadaku, tingginya gunung akan kudagi, lautanku seberangi. Renang saja tidak bisa. Itu kan kalimat-kalimat satu hat namanya. Kalau di sufi, orang ngelantur saking senengnya, termasuk anal hat. Daim anal hat. Jadi membacanya jangan letter saya bilang tadi, ada konteksnya, konteks orang yang jatuh cinta. Tidak bisa dipakai orang yang tidak jatuh cinta. Yang bisa pakai harus ngalami sendiri langsung. Tidak bisa. Kalau kamu tidak pernah tiba-tiba Pak anal hak akulah Tuhan. Tidak begitu. Jadi harus ada lakunya dulu. Jadi ada cirinya. Kalau sudah daim di dalam Allah, kerjanya mabuk dan asyik. Ini bukan koplo ya. Mabuk dan asyik itu mabuk Allah asyik di dalam Allah. Jadi asyik itu kerinduan yang meluap-luap. Pokoknya tiap hari I miss you tapi pada Allah. Kayak kamu statusmu di WAWA itu loh. Miss you, love you, dan seterusnya. Nah, itu asyik dan mabuk. Mabuk itu kan teler. Orang mabuk itu kan diajak ngomong enggak bisa. Mabuk Allah berarti apa? Yang lain enggak penting yang ada hanya Allah. Pokoknya hanya Allah saja. Orang yang sudah nyampe level ini karena dirinya sendiri hilang, yang ada tinggal Allah, maka ilmunya sempurna. Fa'ik. Karena dia sudah bersatu dengan yang maha ilmu. Yang bunyi sekarang yang maha ilmu. kalau dia bicara Allah jadi mulutnya, kalau dia berjalan Allah jadi kakinya. Mencari air terlalu sodik. Ini kebenaran yang sejati, hakikat. Di dalam laut bernama kholik. Di dalam Allah. Oke. Jalannya tetap sama. Syariat Muhammad jadi awalnya. Ambilkan suluk. Ilmu hakikat, yukja bertubuh, dan seterusnya. nafsumu yukja kapudu. Tadi itu sudah. Terima kasih.